Sampai jumpa di video selanjutnya PT MNC Studios International terus berusaha melayani masyarakat dengan menyediakan konten film dan hiburan berkualitas dan menarik. Punit usaha di bawah bendera MNC Group ini optimis akan menjadi penyedia konten terbesar di industri media tak hanya di Asia Tenggara, namun juga Asia Pasifik. Hal ini ditegaskan oleh Chairman MNC Group Haritano Sudibyo sekaligus Senior Advisor MNC Studios International dalam due diligence dan public expose PT MNC Studios International di gedung MNC News Center, Jakarta Pusat. Penyediaan konten berkualitas yang diproduksi oleh perusahaan ini didistribusikan di berbagai saluran dan jaringan media. MNC itu tahan bantingan. In good times, in bad times, bisnisnya tetap jalan dengan bagus. Jadi, apa bisnis MNC? Tadi sudah disampaikan, tentunya adalah yang berkaitan dengan konten. Kami memproduksi drama, memproduksi film, memproduksi juga infotainment, memproduksi konten untuk televisi, untuk layar lebar, untuk movie, untuk cinema. juga sekarang sudah masuk konten untuk social media. Empat menitan, empat menitan, lapan menitan, itu sudah dibuat juga. Kedepan, supaya betul-betul bisa menjadi konten company yang kedepan disegani dan besar, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di suatu sisi Asia Tenggara, atau bahkan di Asia Pasifik. Jadi, semua program program yang dihasilkan oleh PT Studio MSI Sudah Internasional memberikan hasil yang sangat baik, 40% dari seluruh audiensial dari semua TV di Indonesia. Untuk meningkatkan performa perusahaan, MSI juga mengumumkan peluncuran penawaran umum perdana sebanyak 1,56 miliar saham dengan harga saham initial public offering, IPO, yang ditawarkan senilai Rp500 dan Rp650 per saham. MSI telah mengajukan permohonan pendaftaran saham di Bursa Efek Indonesia dengan simbol MNCS. Dana hasil IPO dirinci sebagai berikut, kurang lebih 35% akan dipergunakan untuk mengakusisi bisnis channel. Lantas sekitar 33% adalah untuk repayment MTN yang diterbitkan oleh MNC Pictures. Lantas sebesar kira-kira 20% untuk pengembangan movie land. Memiliki lini bisnis terintegrasi, MSI Optimis mampu melayani beragam audiens melalui penyediaan konten berkualitas di industri media. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.